Intro Keadaan bangka berhitung pun menjadi mencekam Hari ini datang untuk memberikan kladifikasi Kalau saya ini punya pendapatan sendiri Tas-tas itu sudah 10 tahun Saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 Tas toko, tas-tas branded Indonesia Yang makanan saya, emas-emas juga saya dapatkan Dari brand yang saya ikankan selama ini Kemudian Inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah Mengundang BUMN PT Timah ini mengundang Dan mengajak swasta untuk bekerjasama Untuk kepentingan BUMN Yaitu kepentingan negara PT Timah Swasta hanya menjalankan saja Hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerjasama dan mengundang swasta-swasta ini Untuk kepentingan PT Timah Untuk kepentingan BUMN dan untuk kepentingan negara Dan saya hari ini mau berbicara Karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya Keluarga saya, teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka Belitung Saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media Apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali Karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penama BIMA Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencaharianya Dan keadaan Bangka Belitung pun menjadi mencekam Banyak pencurian, perampokan, dan juga gagal di mana-mana Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali Dari saya waktu datang kerjakan sudah ada kolong-kolong bekas timah ini Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya satu setengah tahun Dan antara swasta dan juga PT Timah Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini Harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi Untuk masyarakat Bangka Belitung Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung Karena ini bukan hanya masalah saya, tapi masalah di Bangka Belitung Karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung Memberikan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masalah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya bersama Kompas TV